Intro Mahkamah Konstitusi hingga Senin malam menerima 123 permohonan perselisian hasil pemilihan gubernur, bupati, wali kota serentak tahun 2020 baik yang didaftarkan secara online maupun secara offline Dalam permohonan perselisian hasil pilkada Kabupaten Lamongan, Jawa Timur Pemohon pasangan calon independen Suhandoyo Artitis Warni Mendalilkan perbedaan jumlah DPT dengan jumlah pemilih yang berbeda Kita mengajukan keberatan-keberatan kami yang mana ini sebenarnya sudah kita ajukan keberatannya dari Pleno Kabupaten kemarin Poin-poinnya adalah memang kita mempersoalkan tentang tata cara Prosedur dalam pengut hitung dan rekap mulai dari TPS secara berjenjang Dan ada hal yang menarik juga Yaitu yang kemudian kami temukan terkait dengan jumlah surat suara di TPS Yang seharusnya sesuai dengan aturan itu adalah jumlah surat suara harus sama dengan DPT plus 2,5% Dan ternyata kami menemukan ada di 721 TPS yang bermasalah mengandai data-datanya Sementara dalam pilkada Kabupaten Fakfak, Papua Barat Pasangan calon Samondalan, Clifford, dan Darmana Mempersoalkan pasangan calon independen yang tidak memenuhi syarat dukungan Walau ada rekomendasi dari bawah seluruh kepada KPU Untuk melakukan verifikasi ulang dukungan pasangan calon independen Selanjutnya pasangan calon dani misi Imran Lolori Dalam pilkada Kabupaten Halmahera Barat Melalui kuasa hukumnya Armin Mulyanto Mempersoalkan adanya pengeran masa pemilih Ketidak netralan penyelenggara Dan laporan pelanggaran yang tidak direspon bawah seluruh Ilham Riyadi, Hendi Prasetya, MKTV News melaporkan Terima kasih telah menonton!